Aku tidak sanggup berjalan lagi. Istirahat dulu. Baiklah, kita istirahat di bawah pohon. Kita ikat dulu semua keledai ini, dan turunkan beban dari punggungnya. Tolong aku, Gad. Apa ini? Lihat ini. Kita dalam masalah. Apa yang terjadi? Lihat ini. Siapa yang menaruh uang di dalam karung kita? Bukan kita. Tipu muslihat apa lagi ini? Nah, sekarang Tuhan Menter pasti yakin bahwa kita bukan hanya mata-mata, tapi juga pencuri. Ini gawat. Jika kita membawa Benyamin ke sana, ia tetap akan memasukkan kita ke penjara. Lalu ayah akan sedih dan meninggal. Ini berarti kita akan kehilangan Simeon. Aku tidak mau kembali ke Mesir. Biarkan saja dia di sana. Kita pernah menjual satu orang untuk menjadi budak. Dan sekarang kau mau mengorbankan saudaramu seperti apa yang telah kita lakukan dulu. Itu kan kecelakaan. Kalau begitu, anggaplah ini kecelakaan. Kita harus pulang untuk membawa si bungsi Benyamin. Aku tidak akan meninggalkan Simeon hanya untuk menambah dosa kita. Lebih baik aku mati daripada menambah sederah ayah. Kalau begitu, kita kembali saja ke Mesir dan mengembalikan uang yang lebih banyak. Mungkin dia akan percaya kalau kita ini bukan pencuri. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya pilihan lain. Kita benar-benar membutuhkan gandum. Kita harus kembali ke Mesir. Apakah penguasa Mesir itu bertanya, apakah ayah masih hidup? Atau masih adakah saudara kalian yang lain? Apa kalian harus menjawabnya? Kita tidak bisa menebak reaksinya. Orang Mesir tidak suka kaum pengembala seperti kita. Kita sudah tahu itu. Ia tidak suka kepada kita. Iya. Orang Mesir itu memang tidak suka dengan orang asing. Ijinkanlah kami membawa Benyamin agar kami dapat membawa pulang Simeon dan beberapa karung gandum. Haruskah ayah kehilangan Benyamin juga? Aku yang akan bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin. Peganglah kata-kataku ini, ayah. Bagaimana, ayah? Jika memang begitu, lakukanlah. Kumpulkan buah-buahan terbaik sebagai persembahan baginya. Misalnya, almond, sedikit balsam, rempah-rempah, dan dupa. Bawalah uang sebanyak dua kali lipat. Dan kembalikanlah uang yang kalian temukan dalam karung gandum itu. Mungkin itu suatu kecerobohan. Dan bawalah adik bungsumu Benyamin. Ayah mempercayai keselamatannya padamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa akan berbelas kasihan kepada kalian di hadapan orang Mesir itu. Lalu ia akan membebaskan saudaramu Simeon dan saudaramu Bungsumu Benyamin. Tapi jika itu tidak terwujud, maka berarti akhir dari kehidupan ayah. Aku berjanji pada ayah. Seaku yang bertanggung jawab. Semoga Allah menyertai. Selamat menikmati. Tuanku, mereka telah kembali untuk membeli makanan. Sepertinya mereka telah membawa serta saudara bungsunya. Bawalah mereka masuk ke ruanganku. Aku ingin menghabiskan waktu dengan mereka. Siapkanlah sebuah pesta. Mereka semua akan makan siang bersama aku. Baiklah, Tuanku. Masuklah, kalian semua diundang untuk bersantap siang bersama Tuan Menteri. Tinggalkan tongkat kalian dan ikut aku. Tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali. Menurutku, dia tidak akan memberi kita makan, tapi justru akan membunuh kita. Atau dia akan mencebelosikan kita ke penjara. Ini pasti karena uang yang ada di dalam karung kita. Atau mungkin saja dia akan datang membawa banyak pengawal untuk menyarankan kita semua. Mungkin juga mereka butuh banyak budak. Dan kita akan berubah dari penggembala yang bebas. Menjadi budak di Istana Firaun. Diamlah, mereka bisa mendengar kita. Mengapa pengawal Istana itu meminta persembahan yang kita bawa untuk Menteri itu? Mungkin untuk diperisah dulu sebelum Menteri itu memakannya. Atau mungkin untuk mereka makan sendiri. Ya, dimakan ataupun diuji. Yang terpenting adalah kita semua harus pulang dengan selamat kekanaan. Maaf, kami telah melibatkanmu, Bin Yamin. Kita harus kembalikan Bin Yamin kepada Ayah. Dan setidaknya satu di antara kita harus selamat. Aku memilih Bin Yamin kembali pada Ayah. Bagaimana mengenai Simeon? Kita tidak boleh meninggalkannya. Kita semua harus selalu bersama. Itu prinsip kita. Ingat perumpamaan Ayah kita, Yaakub. Tentang satu ikatan sapulidi yang diikat erat. Yang tak mudah dicerai mereka. Tapi kita tidak dapat mengubah keadaan ini. Firaun bisa dengan mudah menemukan kita jika kita kabur. Semua Menteri akan melaksanakan semua perintahnya. Dan semua pengawal akan menengkap kita. Bahkan pada hari kita melarikan diri. Aku setuju dengan Asher. Kita harus tetap di sini. Ya, kita harus selalu bersama-sama. Aku takut. Tenanglah, Bin Yamin. Sedaraku, Simeon! 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 Sudara-sudara, basuh dan bersihkan kaki kalian terlebih dahulu sebelum masuk ruang makan. Untuk makan siang bersama Tuhan Menteri. Selamat menikmati! Tuhanku, ini pertama kalinya kami datang untuk membeli bahan makanan. Itu maksud kedatangan kami, Tuhanku. Kami bukan mata-mata, kami hanya gembala, Tuhan. Kami memang tidak perlu dihargai oleh kalian, karena kami memang orang kanaan. Kami pasti membayar apa yang telah kami beli. Dan mengembalikan uang itu. Kami tidak tahu kenapa uang itu ada di dalam karung-kandung kami, Tuhan. Kami orang jujur, Tuhanku. Kami tahu bahwa kami harus membayar gandum yang kami beli. Kami bawa uang sendiri. Mungkin Allah nenek moyang kalian, yang memberikan barang-barang berharga dalam karung-karung kalian. Hal itu mungkin saja terjadi jika Allah kalian selalu menyertai kalian kemanapun kalian pergi. Dan Tuhan Menteri akan segera masuk ruang makan. Sekarang siapkanlah diri kalian. Sebelum makan bersama Tuhan Menteri, aku akan segera mengantar kalian ke sana. Tuhan, ayah kami memberi persembahan untuk Tuhan Menteri. Tapi para pengawal telah mengambilnya dari kami sebelum masuk ke ruangan ini, Tuhan. Jangan khawatir. Persembahan kalian pasti sampai ke Tuhan Menteri. Sekarang ikuti aku. Jangan tahu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Selamat datang. Semoga Allah memberkati kebersamaan kita. Berdirilah. Apakah ayah kalian yang sudah tua itu sehat? Apakah dia masih hidup? Ayah kami masih hidup dan sehat-sehat saja, Tuhan. Dan inikah saudara bungsu kalian? Benar. Semoga Allah memberkati Munan. Tuhan. 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 Tenanglah, Tuhan. Tenanglah. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita makan. Silahkan duduk. Ruben, duduklah di sini. Simeon, sebelah sini. Lewi, sebelah sini. Yehuda, di sana. Dan di sebelah sana. Naftali, di sebelah situ. Gad, di sebelahnya Naftali. Asher, di sebelahnya lagi. Disakar, di sebelahnya lagi. Zibulon, di sini. Dan Benyamin, di sebelah sini. Lihatlah. Bukankah itu perseban yang kita bawa untuk Tuhan Menteri? Bukan itu saja. Ia juga mengatur tempat duduk sesuai usia kita. Bagaimana ia bisa tahu urutan kelahiran kita? Mungkin itu ciri khas orang Mesir. Mereka bisa mengetahui banyak hal. Pasti ada seseorang yang memberitahunya. Tidak ada yang tahu tentang ini. Tidak ada. Tenanglah, saudara-saudara sekalian semua. Tuhan Menteri yang mengatur semua seperti ini. Karena itulah ia dipilih jadi menteri. Anak sekali. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi di sini. Yehuda, ini membuatku takut. Bagaimana penampilanku? Tuanku, tak ada seorang pun yang menyadarinya. Apakah makanan sudah siap? Ya, tuanku. Aku ingin sekali bisa menyuapi benyamin saudaraku dengan tanganku sendiri. Duduklah. Hidangkanlah makanan. Makanlah, Bin Yamin. Makanlah ini sangat enak. Apa ini? Pertanyaanmu tidak sopan. Kalkun. Dengarlah. Sepertinya aku harus kembali ke ruanganku. Dan kau susul aku ke dalam. Mengerti? Saudara-saudara sekalian, yang mulia Tuhan Menteri harus pergi. Karena begitu banyak tugas yang harus diselesaikannya. Silahkan nikmati makanan ini sepuas-puasnya sampai beliau kembali. Makanan apa ini? Itu adalah daging lembu. Lembu? Aku kira orang Mesir tidak makan daging lembu. Benar. Hanya disajikan untuk kalian semua. Makanan ini enak sekali. Kami makan burung darah. Aku permisi. Makanlah, Isakar. Apa yang Tuhanku kehendaki? Aku ingin kau mengisi karung mereka dengan gandum sebanyak yang bisa mereka bawa. Dan masukkan juga uang mereka ke dalam kantongnya kembali. Dan tarulah cawan pribadiku ini di dalam karung saudaraku yang paling bungsu. Bersama dengan uangnya juga. Akanku lakukan perintah, Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih.